Termasuk beruntung sih, walaupun kita secara finansial kita naik turun ya, di tahun 98 saya kena krismon dan sempat bangkrut. Nama saya Anita Bintang, umur saya sekarang ini 52 tahun, saya bertempat tinggal di Jakarta, lokasinya Sunter Agung. Saya single parent, ya mungkin nasib tidak beruntung ya, kita harus berpisah dengan bekas suami, udah belasan tahun lalu saya dikarunin dua anak, ya puji Tuhan anak saya yang perempuan sudah kuliah di S2 Notariat Universitas Indonesia. Lalu adiknya yang cowok sudah sempat saya kuliahkan ke Cina, namun karena pandemi sempat sekarang ini saya tarik pulang ke Jakarta, pekerjaan saya sekarang ini menjadi agennya flinting. Saya ingin mandiri gitu, saya mulai beralih ke bisnis online, tadinya sampingan, karena sampingannya itu berkembang bagus, ujung-ujungnya saya resign dari kantor. Kalau boleh digang, hidup saya cukup nyaman sekarang. Sekitar tiga tahun lalu, ya, flinting mulai masuk ke pasaran, tentu saja saya segera tangkap opportunity itu. Yang tadinya saya jual banyak merek, pelangsing ini, pelangsing itu, kok yang lain-lainnya gugur, tinggal flinting doang yang sekarang eksis dan malah berkembang pesat gitu loh. Itu seleksi alam membuktikan bahwa flinting ini benar-benar bisa menyingkirkan merek lain. Sebelum flinting dijual ke pasaran, dilepas perdana, saya sudah minum loh, rasanya bagus. Saya banyak minum suplemen lain yang dulu-dulu saya jual, saya tahu kekurangannya apa. Kekurangan-kekurangan itu semua diperbaiki pada produk flinting. Pertama kali saya order, barangkali satu kolia atau dua kolia saya menangkir. Tapi karena permintaan lancar, ya, demand naik terus, saya ordernya juga nambah. Dan harus ada terus, karena permintaan bisa setiap waktu. Tadi malam aja jam tujuh malam, kita masih kejar kirim loh. Waktu saya memulai pekerjaan ini, saya mulai sendiri, belum ada karyawan. Jalan sekian bulan, saya merasa, saya mulai kewalahan, baru mulai ambil karyawan. Pada saat ini saya punya empat karyawan, ya, karyawan yang bagus-bagus, cantik-cantik. Saya melihat ada sebagian orang yang ingin menjadi agen flinting, tapi ragu-ragu. Saya itu terbantu oleh flinting. Sejak saya jadi agen flinting, ya, misalnya saya naik terus. Dan itu karena apa? Karena saya percaya dan saya dedikasikan semangat saya, waktu saya untuk flinting. Ya, nggak capek kok. Rekan-rekan yang saat ini masih ragu-ragu untuk memulai bisnis, yang masih belum percaya, saya pilih dropship aja deh. Langkah baiknya meningkatkan kapasitasnya, ya, sebagai agen. Beranikan diri untuk beli dalam kuantiti banyak, stok, itu kan hitungnya lebih banyak.